Shalom anak-anak semua, gimana kabarnya hari ini? Ibu harap anak-anak semua dalam keadaan sehat, kuat dan bersuka cita. Walaupun belajar di rumah, tetap semangat dan jangan menyerah. Hari ini kembali lagi berjumpa bersama Bu Marissa yang akan mengajarkan pendidikan agama Kristen dan Budi Pekerti bagi anak-anak semua kelas 1. Nah hari ini Bu Marissa akan mengajarkan tentang tema yang sama seperti yang sudah kita pelajari minggu yang lalu, yaitu dengan tema Aku Ciptaan Tuhan. Nah anak-anak sudah tahu kan kalau anak-anak semua adalah ciptaan Tuhan yang paling istimewa. Tapi sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran kita pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Anak-anak bisa belajar berdoa, doa Bapak kami di rumah dan anak-anak bisa mengikuti Bu Marissa ya. Mari kita berdoa. Bapak kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan jangan biarkan kami jatuh ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Anak-anak, Bu Marissa akan menjelaskan tujuan pembelajaran pagi hari ini untuk kita semua. Tujuan pembelajaran kita pagi hari ini, yang pertama menerima dan mensyukuri dirinya sebagai ciptaan Tuhan. Dan yang kedua bertanggung jawab terhadap pemeliharaan dirinya sebagai ciptaan Tuhan. Dan yang ketiga, anak-anak berani untuk tampil. Baik anak-anak, sebelumnya kita akan bernyanyi, kita akan bernyanyi Aku Istimewa. Nah anak-anak bisa bernyanyi di rumah, bisa juga lihat di Youtube, bisa juga mempraktekkan gerakannya ya, seperti itu. Nah kita akan nyanyi Aku Istimewa. Bu Marissa akan bernyanyi untuk anak-anak semua dan anak-anak semua bisa mengikuti Bu Marissa. Aku Istimewa bukan karena katamu, aku istimewa bukan sebab kau puji, bukan karena kuat dan hebatku. Sekali lagi, aku istimewa bukan karena kuat dan hebatku. Ku istimewa, ku istimewa, kata Yesus. Ku berharga, Alkitab mengatakan. Ku istimewa, ku istimewa, kata Yesus. Ku dibeli bukan dengan emas peran, tapi darah Yesus. Nah seperti itu ya anak-anak ya. Nah kita akan lanjut pembelajaran kita pagi hari ini. Ini merupakan pembelajaran kita minggu yang lalu dan akan dilanjutkan hari ini. Bu Marissa akan jelaskan kepada anak-anak semua. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi Beserta segala isinya Dan Allah melihat semuanya itu sungguh amat baik Nah anak-anak bisa mempersiapkan alkitabnya Dan anak-anak mencari kitab kejadian Satu ayat satu dan ayatnya yang ke-31 Seperti itu ya Dan anak-anak bisa membacanya di rumah Allah menciptakan benda-benda penerang Binatang, tumbuhan, dan manusia Ciptaan istimewa dari segala yang diciptakan Allah adalah manusia Mengapa manusia disebut ciptaan yang paling istimewa? Anak-anak tahu semua mengapa manusia disebut ciptaan yang paling istimewa? Nah anak-anak manusia disebut ciptaan yang paling istimewa Karena manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah Anak-anak bisa melihat di alkitab di kitab kejadian satu ayat yang ke-27 Seperti yang sudah kita bahas minggu yang lalu Bahwa manusia itu segambar dan serupa dengan Allah Selain itu Tuhan memberikan tanggung jawab kepada manusia Untuk mengusahakan dan memelihara seluruh ciptaan Tuhan Nah kita akan melihat ciptaan Tuhan apa-apa saja Yang pertama kita melihat bahwa Tuhan menciptakan siang dan malam Dan yang kedua kita melihat ciptaan Tuhan yaitu langit ataupun cakrawalah Dan yang ketiga ciptaan Tuhan adalah tumbuhan darat dan laut Dan yang keempat benda-benda penerang Seperti halnya matahari, bulan, dan bintang Dan yang kelima ciptaan Tuhan yaitu binatang Baik yang hidup di darat maupun yang di laut Dan yang keenam ciptaan Tuhan adalah manusia Nah anak-anak kita akan melihat ciptaan Tuhan Dengan beberapa anggota tubuh yang ada dalam diri kita Pertama kita akan melihat ciptaan Tuhan yaitu hidung Hidung berfungsi untuk mencium Ataupun bisa mencium aroma-aroma yang ada Baik aroma yang harum, aroma yang busuk juga Dan yang kedua kita akan melihat ciptaan Tuhan yaitu mulut Mulut berfungsi untuk makan Dan yang ketiga kaki Kaki berfungsi untuk berjalan Dan yang keempat Tuhan menciptakan mata Mata berfungsi untuk melihat Dan selanjutnya Tuhan menciptakan telinga Nah telinga ini berfungsi untuk mendengar Dan yang terakhir Tuhan menciptakan tangan Tangan berfungsi untuk mengerjakan sesuatu Dan yang menjadi pembeda manusia dan makhluk ciptaan lainnya adalah Manusia bisa berkomunikasi dengan Allah Melalui doa dan memuji Tuhan melalui nyanyian Manusia diciptakan oleh Tuhan dengan sangat unik Artinya setiap manusia memiliki ciri-ciri yang berbeda Tidak ada manusia yang sama Seluruh anggota tubuh yang dimiliki manusia Mempunyai kegunaan yang berbeda juga Nah anak-anak Kita belajar untuk bersyukur Atas setiap Yang Tuhan ciptakan Di dalam kehidupan anak-anak semua Nah seperti apakah Cara kita bersyukur kepada Tuhan Anak-anak bisa belajar Untuk bersyukur kepada Tuhan dengan cara Merawat dan menjaga anggota tubuh dengan baik dan benar Misalnya Rajin membersihkan badan Menjaga kesehatan tubuh Tidak membahayakan atau melukai tubuh Semua anggota tubuh Untuk kemuliaan Tuhan Misalnya Pertama Tangan Untuk menolong sesama Dan yang kedua Takib Berjalan dengan semangat ke gereja untuk beribadah Dan yang ketiga Telinga Untuk mendengarkan firman Tuhan Dan yang keempat Mulut Untuk berbicara yang baik dan berdoa Nah anak-anak Bisa melihat Di Alkitabnya Coba buka Kitab Amsal 20 Ayatnya yang ke-12 Nah Bu Marissa akan Membacakannya untuk anak-anak semua Amsal 20 Ayat yang ke-12 Berkata Telinga Telinga yang mendengar dan mata yang melihat Kedua-duanya dibuat oleh Tuhan Nah jadi anak-anak Semua anggota tubuh yang ada dalam diri anak-anak Untuk kemuliaan Tuhan Nah anak-anak Hari ini pembelajaran kita Sudah selesai Dan Bu Marissa Memberikan tugas Kepada anak-anak semua Dan anak-anak semua boleh Mengerjakannya di rumah Dan Dikirim di Google Classroom Dan yang pertama Tugas yang pertama adalah Belajar berdoa Doa Bapak kami Dan yang kedua Anak-anak bernyanyi Aku istimewa Sambil dibuat gerakan masing-masing Atau gerakannya bebas Nah anak-anak bisa Dividiokan dan dikirim di Google Classroom Dan yang ketiga Anak-anak Coba menyebutkan Enam penciptaan Nah Bu Marissa meminta anak-anak Untuk dividiokan dan dikirim Ke Bu Marissa Melalui Google Classroom Dan yang terakhir Tugas yang Nomor empat Sebutkan cara kita bersyukur Atas ciptaan Tuhan Nah anak-anak Tetap semangat Mengerjakan tugasnya di rumah Tugas dikumpul Hari ini Paling lambat Jam 7 malam Tetap semangat Anak-anak Dan Jangan lupa untuk Bersyukur Dan berdoa Atas setiap Kebaikan Tuhan Kepada anak-anak semua Kita akan Mengakhiri Pembelajaran kita Pagi hari ini Dengan berdoa Mari kita berdoa Tuhan Yesus Terima kasih Untuk tubuhku Sehingga Aku bisa Melakukan Banyak hal Terima kasih Atas penyataanmu Di dalam nama Tuhan Yesus Saya sudah berdoa Amin Sampai jumpa Anak-anak Di minggu Depan Dan Anak-anak Boleh Mengerjakannya Tugas hari ini Dan dikumpulkan Di hubungan Masrum Terima kasih Tuhan Yesus Memberkati Terima kasih Terima kasih.